Terima kasih. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami membutuhkan firman Tuhan, bukan sekedar hanya mengerti saja, tapi roh kudus mampukan kami supaya kami hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman kebenaran hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin, 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 haleluya. Silahkan duduk. Shalom. Oke. Buka sama-sama saya di 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 dan ayat 18. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Firman Tuhan mengatakan begini, Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Jangan sampai kehilangan pegangan yang teguh, bagaimana caranya bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Supaya tidak kehilangan pegangan, supaya tidak tersesat, bertumbuhlah, jadilah dewasa. Di dalam kasih karunia, bertumbuhnya di dalam kasih karunia. Injil kasih karunia, tidak ada injil kemakmuran. Kasih karunia. Itu sebabnya kita perlu paham siapa Tuhan kita yang begitu baik. Makin kita mengerti siapa Tuhan yang begitu baik, iman kita bertumbuh. Makin kita tidak mengerti Tuhan kita dengan baik dan benar, iman kita rontok. Itu sebabnya kita perlu mengerti bahwa kasih karunia itu adalah sesuatu yang membebaskan manusia, bukan tiket buat dosa. Kasih karunia itu artinya Tuhan kita tidak pernah berseberangan sama kita. Kasih karunia itu artinya hari ini kita sudah dilayakan. Kita tidak perlu lagi berdoa, Tuhan layakan aku, layakan aku, kita sudah dilayakan. Bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sudah dilayakan. Saya hidup taat hari ini bukan untuk dilayakan, saya hidup taat karena saya sudah dilayakan. Itu adalah pengertian ketika kita mengerti dengan baik dan benar, kita merdeka. Itu adalah prinsip yang saya ajarkan kepada kedua anak saya dan saya melihat hasilnya sekarang. Mereka sekarang sudah 23 dan 16 tahun, dari mereka sejak kecil saya mengajarkan mereka dengan prinsip kasih karunia. Yang saya lakukan kepada mereka, saya tidak pernah tunjuk-tunjuk begini. Anak siapa kamu? Anaknya bingung, anak lu nanya gimana? Dirangkul anaknya, dirangkul. Ini hukum taurat nih, dimarah-marahin hukum taurat. Tidak akan bertumbuh, akhirnya anaknya bohong sama orang tuanya karena ketakutan. Takut sama Tuhan itu bukan ketakutan sama Tuhan artinya. Takut sama Tuhan adalah referen, hormat sama Tuhan. Itu artinya. Jadi ketika mereka berbuat nakal, saya berlutut di depan mereka. Saya mau kasih tahu sama mereka bahwa saya tidak pernah berseberangan sama kamu. Saya mengasihi engkau, tidak ada kondisinya. Bukan ketika kamu baik-baik saja. Saya berlutut di depan mereka dan saya rangkul, saya bilang begini. Dek, Dedy bisa lakukan apa? Supaya kamu tidak berbuat ini lagi. Di saat itu langsung dia berpikir bahwa bapaknya tidak berseberangan sama saya. Di saat itu dia langsung berpikir bahwa, wow. Saya dikasihi sama ayah saya. Dia nangis. Kemudian saya tanya, kira-kira disiplin apa yang harus kamu tempuh jika ini terjadi lagi? Dia yang sebut, pokoknya nanti kalau aku gini lagi, Dedy ambil aja mainan aku. Kalau aku begini lagi, aku gak usah diajak-ajak ke tempat yang aku suka dan lain sebagainya. Ketika terjadi lagi, saya berlutut lagi di depan dia. Dek, gimana jadinya, Dek? Kamu pilih yang mana disiplinnya? Yaudah, Dedy aku ambil aja mainan aku, Dedy. Tapi jangan lama-lama ya, Dedy. Apapun itu, apapun itu. Akhirnya mereka melakukan disiplinnya, menjalani disiplinnya, dan tidak ada kepahitan sama orang tuanya. Dan satu hari, ketika kami tidak ada di rumah, mereka tidak nakal karena mereka ketakutan sama kami, bukan. Mereka tidak nakal karena mereka hormat sama orang tuanya. Mereka bertumbuh di dalam kasih karunia. Hidupnya tidak tersesat, hidupnya tidak kehilangan pegangan. Itu yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita itu begitu. Mengerjakan keselamatan itu bukan berarti mengerjakan supaya saya selamat. Berusaha supaya saya dilayakan, bukan. Mengerjakan keselamatan artinya working out, bukan working for. Working out berarti sama kayak kita olahraga, kita nge-gym, bentuk otot, dan working out. Dikerjakan. Berarti apa? Pembaharuan budi, sekolah kehidupan setiap hari. Pembaharuan budi diubahkan terus sama Tuhan. Itu namanya mengerjakan keselamatan. Pembaharuan budi. Karena jiwa kita ini under construction. Seumur hidup. Jiwa kita diperbaharui hari lepas hari. Kita punya kelemahan masing-masing. Saya punya kelemahan juga. Dan orang yang akan validasi kita untuk memberitahu kepada kita bahwa kita lulus sekolah kehidupan adalah orang terdekat dengan kita. Saya dulu sekolah kehidupan saya adalah motor yang ada di kota Jakarta. Saya percaya pengendara motor di sini tidak seperti pengendara motor yang lain. Di sini pasti semuanya kudus-kudus. Pengendara motor ada 16 juta di Jabodetabek. Dan mereka tahu aja yang tinggal di Jakarta kan? Nyalip sana, nyalip sini. Mereka menyalip mobil, mereka menyalip daging juga berarti ya kan? Mereka menyalip-menyalip-menyalip di klakson. Tin! Mereka buka helm. Apa lo? Ayo, mau ngomong apa? Saya ada darah manado. Darah panas juga, makan pedas-pedas. Istri saya punya password yang sangat hebat. Dia pegang kaki saya. Udahlah sayang, udah, udah, udah. Jangan-jangan dia jemaat. Kalau saya dengar kata jemaat, saya langsung luluh hati saya. Iya ya, jemaat ya. Setiap kali ada motor yang kurang ajar, dia selalu bilang, itu jemaat. Sampai saya bilang, ini jemaat gereja mana kurang ajar semua. Tapi disitu saya mulai, iya ya, mulai ada empati gitu loh. Iya ya, jangan-jangan tadi dimarin bininya, tadi mungkin-mungkin dia baru dipecat dari pekerjaannya, dan seterusnya. Satu hari, beberapa tahun yang lalu, istri saya bilang gini, kok kamu sekarang motor pada nyebelin, kamu kok diem aja sih? Dia lagi kasih tau sama saya, bahwa saya lulus sekolah kehidupan. Kita punya pergumulan beda-beda. Beda-beda. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Siapa sih yang suka hilang, suka terlepas dari pegangan anak kecil? Anak saya, Raina ini, sudah 23 tahun. Dia baru di Wisuda kemarin, bulan Desember. Dia waktu masih kecil, sering melepaskan pegangan di mal, dan dia kabur dan dia hilang. Tempat referensi untuk dia pergi adalah meja informasi di dalam mal. Jadi dia akan pergi ke situ, kemudian dia akan panggil saya. Jadi saya sudah sering mendengar panggilan-panggilan di mal. Bapak Billy ditunggu anaknya di meja informasi. Nanti kalau saya datang ke sana, dia sudah duduk di situ dengan kakinya begini-begini. Daddy, saya gak bisa marah. Satu hari dia hilang, dan saya mulai bingung dan cukup panik, karena di malnya tidak ada meja informasi. Aduh, gimana ya? Nanti dia nyarinya gimana? Tunggu, 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 tiba-tiba kami dapat telepon. Dad, aku sudah di rumah. Gimana caranya? Naik taksi. Kita marah dong. Udah lah, please jangan marah-marah, jangan ribet deh ya. Aku sudah di rumah, please. Itu anak saya tuh. Makanya orang yang belum dewasa, kehilangan pegangan. Kehilangan yang namanya jalan yang benar, jalannya sesat akhirnya. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada jemaah Tuhan bahwa intim sama Tuhan, jangan intim seperti anak kecil. Intim seperti anak kecil adalah levelnya keharusan namanya. Kalau di level keharusan, orang capek, lupa, dan berontak. Anak kecil ya Pak, udah gosok gigi gak? Lupa. Ayo dong makan, ntar dulu ah, berontak. Ayo dong belajar deh. Capek ah, belajar terus. Capek, lupa, berontak. Tapi kalau sudah jadi gaya hidup beda. Bapak ibu masih diteleponin sama orang tuanya. Udah gosok gigi gak nak? Udah pada besar-besar, gak mungkin kan? Kita sekarang gosok gigi sudah jadi gaya hidup, lifestyle. Gak mungkin Bapak ibu datang kepada saya bilang gini, Pak bagi makan Pak, saya udah seminggu gak makan. Wow, hebat banget puasa ya? Enggak Pak, lupa Pak. Saya baru inget loh Pak, makan terakhir tuh abis ibadah minggu lalu. Sepanjang minggu saya sibuk banget Pak, saya lupa makan. Ini baru inget nih, baru lapor sekarang. Gak mungkin, karena makan dan minum gaya hidup. Nagih dari dalam. Kenapa baca firman yang tadi sudah dikatakan? Ayo baca firman, baca alkitab. Kenapa gak nagih dari dalam? Kenapa doa gak nagih dari dalam? Itu berarti levelnya masih keharusan. Harus naik level, level gaya hidup namanya. Disitulah kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Nah itu sebabnya Amsal 20 ayat yang kelima akan make sense gitu. Amsal 20 coba lihat ya, Amsal 20 ayat 5. Amsal 20 ayat 5 adalah ayat yang sangat dalam, ayat yang sangat luar biasa sebenarnya. Amsal 20 ayat 5 mengatakan begini, rancangan di dalam hati manusia. Rancangan di dalam hati manusia. Rancangan itu adalah etsah bahasa aslinya. Itu adalah firman yang pernah kita baca atau kita dengar. Makanya harus baca firman, harus dengar firman. Itu akan ke download ke dalam hati, pikiran dan hati kita. Seperti air yang dalam, karena dia masuk ke dalam kehidupan. Tapi orang yang pandai, orang yang pandai tahu menimbahnya. Menimba itu artinya dalah. Dalah artinya mengambil dari kedalaman, dibawa ke permukaan. Tabun, tabun itu arti daripada orang pandai. Orang pandai artinya tabun. Tabun artinya cakap berargumentasi. Bingung dong berargumentasi sama siapa. Orang yang pandai adalah orang yang cakap berargumentasi. Berargumentasi sama siapa? Berargumentasi sama diri sendiri. Karena pribadi yang paling sulit dikalahkan bukan iblis. Iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Pribadi yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya pergumulan-pergumulan berkecamuk di dalam sini itu, kita sedang melawan kedagingan kita sendiri. Pembaruan budi itu terjadi setiap hari. Sekolah kehidupan setiap hari. Kelas-kelasnya apa saja? Baca saja 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dimulai dengan apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Tidak mementingkan diri sendiri. Itu kelas-kelasnya. Jangan kaget kalau kita baca, lah ampun saya dari awal sampai akhir belum lulus semua. Ingat, kasih yang ada di 1 Korintus 13 bukan perasaan. Keputusan. Love is a decision. Lawan daripada kasih itu perasaan. Bayangin, kita harus menanggalkan perasaan emosi kita yang ada di berkecamuk di dalam jiwa untuk di kalahkan, untuk hidup dipimpin sama roh. Itu gak mudah. Lawannya sabar apa? Tidak sabar. Gampang, kalau mau tidak sabar itu gampang dan sangat mudah. Ngantre aja di Indomaret sebentar, pasti gak sabar. Istri saya adalah orang yang cukup disiplin. Dan dia tidak malu-malu untuk menegur orang. Satu hari di Indomaret, ada bapak-bapak nyelak barisan, langsung ke depan taruh botol lakua. Ditegor sama dia. Pak, ngantre dong Pak. Jangan gitu harga yang lain Pak. Ya ampun Bu, cuma botol doang. Antre. Belajar budaya ngantre. Wah langsung Indomaret rame. Semua yang ngantre juga ngomong. Pak, ngantre Pak. Yang kasirnya, Pak, ngantre Pak. Wah rame. Waktu pulang dia cerita sama saya. Tadi aku tegur tuh bapak-bapak di Indomaret. Akhirnya dia ngantre juga. Kamu berani banget sih sayang. Iya lah. Kalau ada apa-apa kan tinggal telfon kamu. Enak aja. Emang gue preman apa? Kan Indomaret deket rumah. Kamu tinggal dateng, kamu nongkrongnya disitu. Muka kamu udah serem kayak begitu. Kelar lah tuh orang pasti. Enak aja. Eksploitasi suami namanya. Jadi kalau mau mengambil keputusan untuk sabar, itu kan berarti kita harus berkecamuk di dalam sini. Jadi orang yang tabun berargumentasi sama diri sendiri setiap hari. Nah itu yang terjadi. Saya besar di dalam keluarga yang sangat orang Jakarta bilangnya kresten banget gitu ya. Jadi waktu opa oma saya sebelum meninggal, dia kasih tau sama anak-anaknya beritakan Injil di Indonesia lewat literatur. Itu jelas dan detail. Tahun 67 keluarga kami membentuk yayasan namanya Immanuel. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke toko buku Immanuel, itu pelayanan kami dari tahun 67. Kalau pernah baca buku yang belakangnya ada logo Immanuel, itu adalah keluaran kami. Kami juga membantu hamba-mba Tuhan yang ada di daerah dari tahun 67. Papa saya sudah meninggal di tahun 2010. Beliau adalah salah satu juga pendiri Gideon Indonesia. Gideon itu membagi-bagi Alkitab di mana-mana. Jadi bayangin saya besar di keluarga seperti itu. Dari tahun 60-an mereka sudah bergaul dengan pendeta-pendeta, bahkan pendeta-pendeta asing. Ada satu pendeta namanya Oral Roberts datang ke Indonesia tahun 60-an. Ada KKR yang ngurusin Papa saya. Tahun 86 saya dikirim ke sekolahnya. Kamu sekolah di situ, nak. Itu sekolah Kristen, sekolah bagus. Kamu ambil fakultas apa, terserah kamu. Kamu berangkat ke sana. Sampai di sana saya telpon rumah. Saya bilang gini, saya gak mau sekolah di sini. Kenapa? Karena setiap minggu harus ikutan ibadah. Kalau gak ibadah di denda 50 dolar. Saya bilang, apa-apaan nih sekolah? Saya belum bertobat. Saya gak mau diatur. Saya mengeluarkan diri saya dari sekolah yang begitu bagus. Saya bilang, saya mau pergi ke sekolah yang lain. Kalau gak mau dikirimin duit, terserah. Sebenarnya saya kerja, saya mau sekolah sendiri. Saya buktiin, saya selesai sampai S2. Saya suka belajar, walaupun bandel. Makanya rambutnya rontok semua ya. Saya suka baca, suka belajar. Jadi saya lulus sampai, saya buktiin sama orang tua saya. Nih, summa cum laude, saya lulus sampai S2. Saya suka belajar orangnya. Tapi gak mau bertobat. Gak ada pertobatan. Nah, waktu saya bertobat, tahun 98. Saya bertobat pulang Indonesia, bertobat nih benar-benar bertobat. Terima Yesus sebagai juruselamat. Waktu saya lahir baru tahun 98. Yang lahir baru apanya? Tubuh jiwa atau roh? Rohnya. Tubuhnya tetap sama. Lahir baru, besok ngaca, tetap gak ada rambutnya. Berharap rambutnya tumbuh sampai sekarang gak tumbuh-tumbuh. Istri saya suka bilang gini, kamu minta maaf sama jemaat. Kadang-kadang kalau kamu di atas mimbar tuh silo loh jemaat. Terpantul cahaya liat kepala kamu. Makanya pake bedak sayang. Gak ah, pake bedak-pake bedak. Ngapain sih? Itu silo jemaatnya. Jadi kalau ada silo-silo, anggap aja urapan Tuhan. Amin. Haleluya. Dulu gondrong almarhum udah rambutnya. Makanya anak-anak saya waktu lahir, mereka kan liat saya udah begini kan. Jadi bagi kedua anak saya, laki-laki normal tuh begini. Laki-laki yang ada rambutnya gak normal bagi mereka. Anak saya yang rairan ini sudah 23 tahun. Kalau liat cowok yang dia suka selalu mirip-mirip saya. Lihat-lihat ganteng, lihat pahaya saya noleh, eh botak juga. Jadi kalau mau deketin anak saya, botakin dulu. Gak tertarik dia. Nah, waktu saya bertobat, yang lahir baru kan berarti baru lahir. Apanya? Rohnya. Rohnya. Jiwa saya udah penuh sampah. Kenapa? Karena sepanjang hidup saya, saya udah tidak menjaga pintu gerbang hati. Mata dan telinga gak dijaga kan? Kan itu pintu gerbang hati. Jadi udah ke-download sampah, udah banyak masuk ke dalam yang namanya jiwa. Di dalam jiwa ada apa? Perasaan, emosi, kehendak, keputusan. Itu semua di dalam jiwa. Jiwa saya usianya udah lebih tua. Daripada apanya? Daripada rohnya. Rohnya kan baru lahir. Nah sekarang kalau saya gak kasih makan rohnya. Kalau saya gak kasih makan rohnya, rohnya gak akan bertumbuh. Rohnya gak akan dewasa-dewasa. Gimana saya mau hidup dipimpin sama roh kalau rohnya gak berani kasih makan. Yang saya kasih makan jiwa terus dikasih makannya sama sampah. Makanya kalau bangun pagi. Kalau bangun pagi kan kita suka gini-gini kan? Bukan cari istri, bukan cari suami, bukan cari HP. Gini-gini tangannya. Udah gitu lihat status. Yaelah postingan tiga hari lalu yang like baru satu. Gak penting banget kan? Tuh pagi-pagi udah kayak gitu. Gak penting banget. Baca renungan harian. Ikut program yang tadi tuh. Baca Alkitab. Mengerti tentang kebenaran. Kita gak akan bisa dibohongin sama Iblis. Ingat ya. Setiap hari ini yang dia lakukan. Dan gak ada tanggal merah loh. Setiap hari dia mematakan semangat. Dia mencobai. Dia menuduh. Dia membohongi. Itu yang Iblis lakukan. Mematakan semangat. Mencobai. Menuduh. Membohongi manusia. Makanya dikatakan. Ia seperti singa yang mengaum-aum. Bukan singa. Seperti singa. Berusaha nakut-nakutin. Mencari mangsa. Mencari orang yang dapat ditelan. Berarti kan ada orang-orang yang tidak dapat ditelan. Siapa? Jemaat GBPRJ. Gak dapat ditelan. Karena apa? Baca firman Tuhan. Ngerti kebenaran. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Gak tersesat akhirnya. Jadi ketika kita mengerti itu. Kita kasih makan rohnya. Rohnya bertumbuh. Rohnya makin kuat. Rohnya menguasai hidup. Akhirnya firman Tuhan. Yang berlawanan sama nilai dunia. Tidak lagi merupakan kebodohan. Karena apapun yang kita tidak paham. Akan menjadi kebodohan. Anak kecil tidak paham. Bahwa gosok gigi itu penting. Anak kecil tidak paham. Bahwa makan on time itu penting. Anak kecil gak paham. Bahwa belajar itu penting. Dia harus terus diingatkan. Karena belum jadi gaya hidup. Bagi dia kebodohan bahkan. Dia berontak akhirnya. Orang Kristen juga gitu. Kalau gak ngerti pentingnya sesuatu hal. Atau sesuatu yang sangat-sangat benar dalam hidupnya. Dia akan nanggap itu kebodohan. Coba lihat ayatnya. Akhirnya tidak menjadi orang yang tabun. 1 Korintus 2 ayat 14. Coba lihat. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Jangan baca ayat ini. Kemudian kita main mutilasi ayat aja. Kemudian kita lihat. Oh ini ayat buat orang dunia. Bukan. Kita juga ada sisi duniawinya. Jiwa kita masih bersentuhan sama dunia. Dikatakan manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Tidak bisa terima kebenaran. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara roh. Secara rohani. Bukan secara jiwa. Karena jiwa kita ini sudah terbentuk. Sudah banyak sampahnya. Jadi bagaimana supaya kita override. Supaya kita betul-betul dikuasai sama roh. Kasih makan rohnya. Baca firman. Mengerti firman. Bilang Tuhan aku gak mau sekedar hanya mengerti sekarang. Aku masuk level yang lebih dalam. Aku mau hidupku dikuasai firman. Supaya aku betul-betul Tuhan menjadi bulletproof. Ketika ada kebohongan iblis gak mempan Tuhan. Akhirnya kebenaran-kebenaran tidak lagi menjadi kebodohan. Contoh ya. Saya ini tidak paham sama dunia lukisan. Bagi saya, saya gak ngerti lah dunia lukisan. Jadi ketika teman saya bilang gini. Bil, lu tau gak tuh lukisan harga 1M. Bagi saya kebodohan. Karena gini. 1M. Kecat tumpah. Itu abstrak gitu kecat ditumpahin tau gak. Enak aja lu jangan gitu. Lu namanya lu gak menghargai karya orang. Lu harus liat lebih dalam. Itu ada maknanya. Saya liat lebih dalam. Pusing ah. Abstrak soalnya. Dan jadi kebodohan ketika dia bilang itu udah ada yang beli. Kira beli gitu kan. 1M. Gue juga bisa buat kayak gitu. Kebodohan karena apa? Gak paham. Gak paham dunia lukisan. Sama aja kalau sekarang saya kasih tau kepada bapak ibu hobi saya. Kalau bapak ibu gak ngerti hobi saya kebodohan. Saya kolektor pesawat terbang. Mainan jangan kaget. Kayak banget tuh hamba Tuhan. Saya punya 350 pesawat. Kala Garuda. Mainan. Diecash. Kala 1.400. Gini segini. Kenapa? Suka pesawat. Suka dunia aviasi. Saya bisa ngobrol dari AMPZ. Suka banget saya. Saya salah satu kolektor diecash terlengkap untuk maskapai Indonesia. Saya punya tuh yang namanya Fokker 28, Fokker 27, Confer 880. Bingung kan? Itu jenis pesawat. Adam, Air, Mandala, Borak, zaman dulu ada semua di rumah. Pertama-pertama beli dimarahin sama istri. Ngapain sih beli-beli ginian aja? Buang-buang uang aja. Ngomong sama istri harus pakai fakta. Dan hikmat. Sayang, tunggu dulu. Kamu jangan marah-marah. Sayang, ini investasi. Ngomongnya pakai celah itu. Hah, investasi? Kasih buktinya. Ini sayang ya. Ini cuma dicetak 100. Kita beli, dalam hitungan 2-3 bulan. Kamu lihat di Tokopedia, harganya 2 kali lipat. Kasih fakta, dia lihat. Oh, oke. Gak apa-apa deh kalau gitu. Ngomong sama istri. Diperbolehkan akhirnya koleksi. Saya lagi bangun airport. Mainan, jangan kaget. Ntar kalau jadi airportnya tumpengan. Lucu loh. Detail, buatnya detail. Kenapa itu jadi kolektor item? Karena detail jumlah jendelanya harus sama seperti aslinya. Dia punya bannya segala. Oh, detailnya luar biasa. Very delicate. Saya bisa berkisah tentang pesawat. Saya punya teman pilot banyak. Jadi saya suka main ke flight simulator. Bapak ibu mungkin kenang kapet airport lembong. Itu teman baik saya. Dia punya flight simulator. Saya punya sertifikat dari Boeing bahkan. Tapi terbang di flight simulator ya. Bukan sekolahnya. Saya gak punya waktu untuk sekolah. Saya pernah ke pabriknya bahkan. Datang ke pabriknya Boeing. Sampai teman-teman pilot saya ngomong gini. Gila, lu tau banyak banget ya? Iya, gue suka banget soalnya. Jadi saya kalau delay. Ada delay di airport di terminal 3 misalnya. Itu kan kacanya gede itu. Saya tinggal beli kopi, duduk. Liatin pesawat turun naik-turun naik. Bagi saya terapi. Aneh kan? Bagi orang aneh. Lu aneh banget sih gitu. Gue sejuk. Lu dapet damai sejahtera liat pesawat gitu. Kan aneh. Nah. Saya bisa berkisah. Saya masuk ke pabriknya Boeing. Sampai berjam-jam ngomong sama injinirnya. Liat pembuatan pesawatnya di dalam situ. Saya lagi mau pergi ke pabrik Airbus. Belum kesampean nanti. Pasti pergi saya. Suka banget. Nah, coba ya. Ini saya kasih tau nih. Di Jakarta nomor polisi kita mulai dengan apa yuk? B. Betul? Kok dia gak tau gitu sih? Kayak bingung gitu mukanya. Bogor apa? F. Betul ya. Bandung apa? D. Pesawat juga ada nomor polisi. Nah, baru tau ya. Nanti kalau next time masuk Garbarata, lihat di belakang ujung pesawat. Ada dimulai dengan tulisan PK. Strip sekian-sekian. PK tuh bukan persembahan kasih. Bukan. PK tuh artinya Papa Kilo. Itu artinya pesawat itu berasal dari Indonesia. Baru tau ya. Kalau lihat pesawat depannya N, itu bukan berasal dari Malang. Bukan. N itu berarti pesawat itu berasal dari Amerika. Nah, ada nomor polisinya. Mau tau lagi? Kalau lagi naik pesawat, usianya berapa? Kan kita suka, ini pesawat tuh apa enggak ya? Gampang. Lagi di Garbarata, ngantri, lihat PK sekian-sekian-sekian. Masuk airfleets.net. Nah, masukin di situ tuh. Ketahuan langsung keluar. Usianya berapa? Sebelumnya dipakai sama maskapai. Apa misalnya? Atau dibangun, dibuatnya di mana? Ah, detail semuanya. Jeleknya orang-orang seperti saya jadi gugup aja gitu. Ampun, 20 tahun nih pesawat gitu. Lebih baik enggak tahu kan. Terus ada lagi namanya flight radar. Flight radar itu untuk nge-track kalau orang-orang lagi terbang. Real time. Ada tuh app-nya. Istri saya bulan lalu baru pulang dari luar negeri. Dia mendarat. Saya udah tahu. Altitudenya mulai turun. Terus mendarat. Saya dapat notifikasi. Lended. Udah gitu dia membutuhkan waktu dong. Terus dia nyalain HP. Sayang aku udah landing. Saya juga balas. Saya juga udah tahu. Kok kamu tahu sih? Ya, iya. Ngomong sama saya. Nih, bagi yang enggak ngerti, kebodohan. Bagi saya enggak kebodohan. Karena saya bisa cerita tentang dunia aviasi. Suka banget saya. Nah, itu sebabnya ketika Yesus ngajarin apa. Ayo, jadi orang yang punya karakter hamba. Tapi paradoks. Satu hal lagi dikatakan harus jadi imamat rajani. Bingung kan? Ini maksudnya apa? Hamba tapi rajani. Hatinya hamba. Perilakunya rajani. Nah, jangan dibalik. Perilakunya profesional. Lakukan segala sesuatu yang terbaik. Tapi hatinya hamba. Jangan dibalik. Jangan hatinya rajani perilakunya hamba. Oh, itu jadi munafik. Disakitin sama orang. Oh, iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sebalik badan. Dasar botak. Lu nyebelin banget. Rajani hatinya. Itu namanya munafik. Jadi kalau kita mengerti itu dengan baik dan benar, saya itu sebabnya saya tidak setuju kalau orang Kristen memberikan silent treatment kepada orang lain. Karena Yesus gak begitu. Tapi Pak dia nyebelin banget, dia nyakitin hati saya. Oke, gak apa-apa. Kamu jaga jarak, gak apa-apa. Tapi jangan pernah berikan silent treatment. Perilakunya rajani. Jadi kalau besok ketemu sama orang yang pernah nyakitin hati kita di mal, udah denger khutbah begini, pasti di dalam hati besok kita berkecamuk. Kita diuji apakah kita orang pandai atau tidak, orang yang tabun atau tidak, orang yang cakep berargumentasi sama diri sendiri atau tidak. Ketika ketemu sama temen atau orang yang nyebelin yang pernah nyakitin hati kita, udah pas-pasan di dalam hati gini. Aduh, dengar firman. Harus tegor lagi. Ntar kalau gue dicuekin gimana ya? Negor, itu berkecamuk di dalam sini kan? Tegor, tegor gak? Ntar dia buang muka lagi. Kita berargumentasi. Udah lah, udah lah. Lakukan kebenaran firman deh. Aduh, susah banget sih Tuhan hidup ini. Bro, kita panggil kan. Eh, dia buang muka. Mending buang mukanya buang muka yang rada-rada sopan. Ini enggak, buang mukanya maksimal. Dia ngeliat, ha? Bahkan diliat lagi, dibuang lagi. Hah? Dia sengaja supaya kita tahu bahwa dia buang muka. Kita langsung, bagaimana tuh sikap hati kita? Tuh kan tahu gitu, gue gak tegor. Itu kita berkecamuk di dalam sini. Terus ujian berikutnya yang paling berat apa? Udah dia buang muka, kita janjian sama temen yang kenal juga sama dia. Itu pasti di ujung mulut. Udah begini nih. Lu tahu enggak? Kita membutuhkan validasi. Kita mulailah gosip. Lu tahu enggak? Apaan? Gue baru ketemu tuh sama temen kita yang gitu. Serius loh? Iya, gue tegor. Oh iya, terus gimana? Dicoekin gue. Terus langsung, uh, di validasi tuh langsung gosip. Pantesan usahanya bangkrut. Tuhan gak berkenan sama dia tuh. Wow, udah kemana-mana langsung. Terus kita bangga karena kita di validasi. Kita dikasih tahu sama temen kita bahwa kita yang benar, bukan dia. Di momen-momen seperti begitu ya. Ketika kita tegor, kita dibuang muka. Kita ketemu temen dan kita tutup mulut dan kita gak mau gosip. Di saat itu, kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Di saat itu, kita sedang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Di saat itu, Tuhan lihat. Karena kehidupan adalah pengelolaan perkara besar yang tadinya dia mau titipkan dalam hidup kita. Dia akan berikan kepada kita. Itu Tuhan. Makanya kedewasan rohani itu mutlak. Dan gak bisa terjadi secara organik. Eh, penting gue udah ke gereja. Gak bisa, gak bisa begitu. Makanya saya katakan berkali-kali ibadah gak bisa stop. Ini gedung gerejanya, gerejanya kita. Eklesia, orang-orang ini panggil keluar. Makanya gereja gak bisa ditutup. Gedungnya pernah ditutup tahun 2020. Gereja gak bisa ditutup, gereja buka terus. Itu sebabnya dimanapun kita berada, ibadah jalan terus. Di tempat kita injakkan kaki, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Kalau tidak, orang-orang jadi orang-orang yang munafik. Suami istri yang bertengkar di dalam mobil ketika masuk ke dalam gedung gereja. Stop dulu, kita ibadah dulu. Ingat ya sampai mana ya, sambung ntar ya. Masuk ke dalam gedung gereja, shalom-shalom. Shalom, shalom. Gak ada yang tahu dia berantem. Selesai ibadah, masuk mobil. Sampai mana tadi? Mobil itu berubah jadi tempat ibadah. Makanya ibu-ibu yang saya kenal di akones gereja, yang saya kenal udah bertahun-tahun, suruh saya balik sama mobilnya, diantara sama supirnya. Pak, balik pak sama mobil sama supirnya saya, pak. Oh iya baik bu, udah kenal bertahun-tahun pelayanan di gereja. Jalan sama supirnya berdua, tiba-tiba 10 menit pertama supirnya ngomong gini, Pak ada kerjaan gak pak buat saya? Nah kaget dong saya, mobilnya bagus, gaji pasti bagus. Kenapa mas? Tiba-tiba nangis. Tiap hari pak saya dianjing-anjingin, pak. Dianjing-anjingin. Belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing, sampai saya mimpi anjing, pak. Sama siapa mas dianjing-anjingin? Sama majikan saya yang tadi itu, pak. Itu kan majikan saya. Yang benar, mas. Saya kenal sama ibu itu udah bertahun-tahun, dia baik, mas. Pak, bapak kalau gak percaya, pak. Itu pembantu-pembantu di rumah, semua dianjing-anjingin, pak. Sampai anjing di rumah juga takut sama ibu. Terus tau gak yang mengganggu saya dia bilang apa? Pak, kalau hari minggu dia baik, pak. Kalau udah mulai Senin sampai Sabtu, pak. Ngeri, pak. Saya makanya kalau kerja di hari minggu kayak gini, saya seneng, pak. Saya berharap hari minggunya terus-terusan, pak. Tapi kan besok Senin saya ketakutan, pak. Pak, tolong saya, pak. Tolong, pak. Terus dia ngomong gini, pak inget saya, inget saya, pak. Terus dia kasih nomor teleponnya. Saya rasa seperti Yesus di kayu salib. Ketika penjahatnya bilang, inget aku sebelum kau masuk Firdaus. Ingat saya, pak. Ingat saya, pak. Saya sedih kayak kehilangan nomor teleponnya. Kalau enggak saya kasih kesini, suruh kerja di GBPRJ. Pasti luar biasa. Saya terganggu loh hari itu. Kenapa? Karena saya kenal ibu itu udah bertahun-tahun. Munafik. Dipikir kalau hari minggu, saya udah ibadah selesai udah. Hari lain bukan hari ibadah. Gak bisa. Itu namanya kita gak bertumbuh secara rohani. Apa yang kita belajar hari ini, besok kita praktekan. Karena kita pilarnya gereja. Kita mercusuarnya kota. Kita garam. Kita adalah terang dunia di dalam tempat ini. Kita ditugaskan sama kerajaan sorga untuk mengkolonisasi bumi. Menularkan budaya kerajaan sorga. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Itu maksudnya. Masmur 131 ayat yang kedua mengatakan begini. Saya tutup dengan ini ya. Masmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Ini salah satu menjadi doa saya hari lepas hari. Tuhan aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Kalau saya bisa sambung lagi yang penuh sampah Tuhan. Yang mungkin masih ada sampah Tuhan. Dan aku menyapih. Menyapih itu berarti melepaskan ketergantungan sama susu. Yang dilepaskan ketergantungan sama susu apa? Jiwanya. Itu sebabnya saya gak mau kalau sampai Tuhan ngomong gini sama saya. Ayat 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Coba lihat. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara kepada kamu. Seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Aku gak bisa bicara sama kamu. Karena kamu belum dewasa. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saya gak mau Tuhan bilang gini sama saya. Bil. Saya tuh punya banyak perkara besar loh. Aku mau titipkan untuk kamu kelola. Cuma nanti dulu ya. Karena kamu belum dewasa. Gak nyambung. Makanya di toko mainan. Itu box-boxnya tuh untuk guidance kepada parents. Kepada orang tua. Ada tulisan 2-4. 6-8. 10-12. 16 ke atas. Itu adalah panduan bagi orang tua. Kalau mau beli mainan. Jangan beliin mainan untuk anak 2 tahun. Dikasih mainan yang untuk 16 tahun ke atas. Udah dia mahal. Rusak sama anak yang umur 2. Tuhan juga gitu. Ayat terakhir di Ibrani 5 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan. Ibrani 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu. Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Kalau kita gak bertumbuh. Kita gak akan paham ajaran kebenaran. Bagi kita akan merupakan kebodohan. Sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil. Yuk kita masuk ke dalam level gaya hidup keintiman sama Tuhan. Dan akhirnya kebenaran firman Tuhan tidak lagi menjadi kebodohan. Saya akan tutup dengan kisah nyata ini ya. Saya gak mau berdiri di depan sini. Mentang-mentang saya yang hotbah. Terus udah gitu dipikir. Wah saya udah paling rohani. Paling dewa. Enggak. Kita semuanya bergumul. Kita semuanya punya sampah-sampah yang harus diberesin. Dan kita setiap hari pembaruan budi. Setiap hari. Termasuk saya. Tahun 2021. Sekolah waktu itu masih online. Anak saya kedua namanya Keiten. Dia masih sekolahnya online. Waktu itu. Dan anak-anak saya dua-duanya tuh gak ada yang suka sama pelajaran matematika. Mereka gak ada yang suka lah. Mereka sampai bilang gini. Siapa sih yang ciptain matematika kurang kerjaan itu orangnya. Kenapa sih kita gak bisa audiensi sama guru. Kita kan punya hak dong untuk tanya sama guru. Dan kita bilang aja. Kita hanya mau belajar matematika perkalian. Pembagian. Penambahan. Pengulangan. That's it. Yang lain-lain gak penting. Gak dipakai juga. Ya ada yang pakai kali. Cuma aku gak mau pakai. Gak penting juga. Buang waktu katanya gitu. Jadi selalu kalau ujian matematika angkanya borderline. Ya 60, 62. Kadang-kadang jeblok. Di bawah 60. 57. Nah kalau sampai jeblok di bawah 60. Berarti kan harus remedial. Ujian ulang. Nah kalau ujian ulang. Biasanya dapet tuh angkanya 64, 70. Karena udah belajar lagi kan. Dikasih lagi tau soal-soalnya. Selalu oke lah. Eh bener kejadian. Satu hari. Tahun 2021. Dad. Aku besok ujian matematika. Aku belajar dulu ya. Aku gak ikut Dedy pergi. Waktu saya ajak Dedy pergi. Oke. Belajar ujian. Dapet hasilnya. 57. Ya deh. 57. Iya deh susah banget deh. Algebra deh. Aduh susah banget. Tapi gak apa-apalah remedial hari Senin. Saya tenang aja. Karena biasanya dia kalau remedial oke-oke aja. Dia tanya sama gurunya. Dia belajar lagi pasti oke. Hari Senin tiba. Remedial. Malam-malam sebelum mesbak keluarga. Dia masuk kamar saya murung mukanya. Kenapa deh? Hasilnya udah dapet? Udah. Eh gimana? 63. 63. 70. 43. 43. 43. Kok tambah jeblok deh? 43. Susah banget deh. Algebra tuh. Waduh ampun banget deh. Aku udah belajar. Aku udah dikasih tau soal-soal sama gurunya. Yang keluar beda semua. Aduh susah banget. Tapi saya tau dia udah give the best. Saya tau bahwa dia udah berusaha gitu loh. Jadi saya gak mau kasih tekanan-tekanan. Jadi saya bilang udah lah. Mau gimana lagi. Terus dia ngobrol sama saya habis itu. Lihat. Kalau lagi ujian-ujian online. Kalau lagi musim-musim pandemi gini. Enak juga ya. Kenapa? Tadi tuh waktu lagi ujian remedial. Gurunya tiba-tiba ada meeting. Jadi zoomnya dimatiin. Waktu zoomnya dimatiin. Aku keluar dari kamar. Ambil cemilan. Ambil minuman. Jadi selagi ujian ambil nyemil. Di kelas kan gak bisa. Enak juga ya dek. Tapi saya tiba-tiba punya pikiran lain. Saya langsung ngomong gini. Dek tunggu dulu dek. Gurunya matiin zoom. Kamu kenapa gak buka buku dek? Kamu kenapa gak buka buku? Itu naluri pertama yang keluar dari saya. Kenapa? Karena dulu saya jagoan nyontek. Dek kenapa gak buka buku dek? Dulu jagoan nyontek. Dulu manual nyonteknya. Zaman saya. Tulis formula di belakang seragam temen. Lo diem-diam jangan gerak-jangan gerak. Lo ngapain sih? Diem-diam. Lo ngontolin seragam gue. Ntar gue cuci tenang aja. Dulu saya gitu di kelas. Simpen di bawah kaki gitu kan. Tarik kertas. Ceret keluar kesini. Masukin lagi gitu. Jago banget lah. Makanya naluri pertama itu. Dek kenapa kamu gak buka buku? Dia bilang gini. Gak boleh dek. Itu kan ujian. Siapa? Bilang. Kalau guru matiin zoom. Itu berarti dia lagi kasih kode. Anak-anak boleh buka buku. Please deh. Hidup jangan terlalu naif. Kamu rugi nanti. Kamu dibohongin orang nanti kalau kayak begini. Gak bisa dong. Oh saya gak terima. Gak boleh dad. Namanya juga ujian. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya gak puas. Sebelum missnya matiin zoom. Emangnya missnya bilang. Anak-anak miss mau meeting. Anak-anak zoom dimatikan. Gak boleh ada yang buka buku ya. Jujur ya. Emang missnya ngomong gitu? Enggak. Nah itu berarti dia kasih kode keras deh. Bukan kode lagi tuh. Kode keras namanya. Itu berarti kamu sah-sah saja buka buku. Kamu kalau buka buku deh 80 deh. Lain kali kalau kamu bingung deh. Panggil daddy deh. Daddy yang masuk. Daddy yang bukain bukunya. Daddy yang tokrongin. Disitu. Kita ujian bareng kalau bisa. Please deh deh. Jangan gitu dong. Kamu hidup gak boleh diboongin orang. Wah saya ngomong gitu. Bayangin hambat Tuhan ngomong gitu. Saya masih gak puas. Minggu depannya ambil raport. Online. Saya bilang sama istri saya. Saya aja yang ambil. Saya mau tanya sama gurunya. Saya tanya sama missnya. Miss miss. Minggu lalu ya. Waktu remedial. Kan miss matiin zoom ya miss. Itu berarti kalau miss matiin zoom. Itu anak-anak kalau sampai mereka ada yang buka buku. Itu sah-sah saja kan miss. Gak boleh dong pak. Namanya juga ujian. Masih gak puas. Jadi gini miss. Gini-gini. Saya hanya mau klarifikasi aja. Katanya anak saya. Miss gak kasih tahu. Bukannya anak saya berarti dia buka buku. Enggak ya miss. Saya cuma mau klarifikasi aja. Kalau miss gak kasih tahu sama anak-anak. Bahwa gak boleh buka buku. Berarti sah-sah saja kan miss. Kalau sampai ada yang buka buku. Pak ini sekolah Kristen. Kita gak perlu kasih tahu sama anak-anak. Bahwa gak boleh buka buku. Karena integritas sudah diajarkan tiap hari pak. Dan saya sebagai guru percaya kepada anak-anak. Bahwa mereka memiliki integritas. Jadi gak perlu dikasih tahu pak. Emangnya ada apa sih pak? Nah loh. Gak ada apa-apa miss. Cuma nanya aja. Yang lebih malu lagi apa tau gak? Pak kapan hotba disini? Nah loh. Kelar gue. Abis itu ya. Saya minta maaf. Sama anak saya malam-malam. Dek. Dedy minta maaf ya. I was wrong. Dedy salah deh. Kamu yang bener deh. Tau gak lagi minta maaf ya. Kenapa istri saya mesti lewat-lewat di belakang. Tau nyebelin. Hamba Tuhan. Nyuruh-nyuruh anak nyontek. Males ya. Lewat-lewat di belakang. Kenapa sih Tuhan kok kirim-kirim istri aku di belakang? Terus ya. Yang bener-bener nampar saya banget. Ketika anak saya bilang gini. Dad. Aku lebih baik dapat angka 43. Daripada aku nyontek. Istri saya lewat lagi. Rasain lo. Nyebelin tau gak? Malam hari itu. Apakah saya rasa tertuduh? Tidak. Ada belas kasihan Tuhan memberitahu saya bilang gini. Nih Bill. Kamu masih ada sampah. Hari ini yang lebih dewasa anakmu bukan kamu. Kamu pelayanan bertahun-tahun gak jaminan. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Ketika kita jatuh. Tuhan tidak mempersalahkan kita. Dia mengingatkan dan menginsafkan kita. Dia tidak pernah nuduh. Dia tidak pernah mengingatkan akan kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Itu semua dari iblis. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Supaya kita tidak tersesat. Tidak kehilangan pegangan. Dan saya percaya. Di hari-hari depan banyak perkara besar Tuhan mau titipkan dalam hidup kita. Pastikan kita bertumbuh. Berikan tepuk tangan kita Tuhan. Haleluya. Bapak aku mengucap syukur buat siang hari ini. Aku stop sampai disini ya Tuhan. Tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Aku percaya Tuhan bahwa firman Tuhan menjadi pelita dan pedoman bagi langkah-langkah hidup kami. Dan aku percaya Tuhan. Bahwa senantiasa hari lepas hari. Kehidupan kami bukan sekedar mengerti firman saja. Tapi dikuasai oleh firman Tuhan. Kami bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami akan melihat perkara-perkara besar terjadi atas kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan. Inilah hidup kami. Kami mau supaya semua sampah-sampah yang ada dalam hidup kami dibersihkan sama Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kehidupan kami menjadi dampak bagi banyak orang. Terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup dan pikiran kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amin. God bless you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.